Assalamualaikum Jadi 2 hari yang lalu Gua kedatangan paket besar nih Hadiah dari Youtube Next Up 2022 Yang mas Ini dari Street Project ya? Oh iya saya mau nganter Oh iya boleh Berat ya mas ya? Apa aja sih isinya? Yuk kita bongkar Kita bongkar yang bawah dulu ya Yang paling besar nih Di paling bawah ini Ini kita taruh dulu sini Nah ini yang paling besar apa nih? Kira-kira Wow lumayan berat Oke yuk Ini adalah Sebuah Chi Stand Chi Stand ini fungsinya untuk Standing ya Standing lighting atau Cutting light Oke bentar Kita keluarin dulu Ini kakinya Oke kosong Jadi ini kakinya Ini Standnya Jadi Chi Stand ini berguna banget ya Untuk keperluan produksi gue Untuk produksi kerjaan Atau untuk konten ini sangat berguna banget Oke ini Jadi kenapa gue milih ini dibanding light stand Karena ini fungsinya ini banyak banget Selain untuk standing lampu Dia bisa juga berguna untuk Cutting light Atau Naruh kamera juga bisa Jadi kalau misalnya kita mau video unboxing Dan menggunakan teknik flat lay Ini yang gini Kamera yang ada di bawah Ini bisa juga Maka ini Nah sekarang Yang ini Banyak nih Jadi dari acara next up itu Kita para pemenang nih Berhak mendapatkan Voucher production kit Sebesar 14.500.000 rupiah Nah kita boleh memilih Mau beli barang apa aja Yang penting harganya itu Nggak nyampe 14.500.000 rupiah Nah kalau pun lebih Juga nggak apa-apa ya Jadi nanti kita Tinggal bayar sisanya Lumayan tebel Bubble wrap Hati-hati Hati-hati Oke Ini dia Nah Kita bongkar satu-satu ya Kita taruh bawah dulu Kita bongkar dari yang terbesar ya Nah Ini dia Oke Apakah ini Jadi Ini adalah sebuah Continuous light Lighting Dari Virtox Virtox We light 80 watt Kalau yang gue pakai sekarang ini kan Dia Godox SL 60 ya 60 watt Nah ini gue Jadi beli yang 80 wattnya Yang lebih besarnya Alhamdulillah ya Dan dia tuh Ukurannya compact Nah Ini dia Barangnya Hmm Keren Gue tuh Emang Suka Sama barang-barang Itu yang compact ya Entah itu Kamera Gimbal pun Gue beli Nyari yang compact kan Pada saat itu Yang compact dan powerful Yang gue beli Sekarang itu Yang gue punya Zhiyun Cran M3 Jadi nanti Lighting ini Bisa taruh sini juga gitu ya Oke Ini dia Complete banget ya Bagus Bentuknya Ini ada mangkoknya Terus kabel Segala Ini adapter Adapternya Oke Kita keluarin ya Adapternya Terus Ini ada Oh Ini buat Bracketnya Bracketnya Jadi Ini kan nanti Taruh sini Nanti ini bisa Pasang softbox Atau mau Pakai mangkoknya Atau ini Oh ini juga bisa sih Langsung Oke Nah Gue tuh beli Yang Plus paket ya Jadi ada paket Softboxnya Ini dia Softboxnya Oke Ini yang kecil sih Kalau yang gue punya sekarang itu Dia 120 cm Ini gak plus grid ya Karena Pas Gue lagi mesen Ternyata tuh kosong Yang plus gridnya tuh kosong dia Ini diffusernya nih Pasang Nah gitu deh Nah selanjutnya Gue beli powerbank ya Powerbank Dari Bases Gatau udah nih Bacanya apa Tulisannya Baseus Bases Mungkin ya Powerbank 10.000 mAh Ini berguna banget sih Gue kadang tuh Kalau lagi nyetrit kan Baterai GoPro cepet abis Terus Baterai Apalagi Baterai drone tuh Baterai drone dia cepet banget abis Jadi Gue kalau misalnya hunting tuh Jadi Ya terbatas waktunya Gak bisa lebih explore Gak cuma Untuk konten aja sih Kalaupun untuk Pekerjaan profesional gue nih Powerbank ini emang Perlu banget Nah Oke Ini dia Sekali lagi ya Bentuknya compact Walaupun dia 10.000 mAh Ini bentuknya compact Gue tuh suka yang compact-compact Ih bagus Oke selanjutnya Ini ada Nah ini dia Debak apa ini Ini adalah ND filter untuk drone DJI Mini 3 Gue Jadi ini emang Barang langka ya Waktu itu kan Gue tuh sempet Taruh keranjang tuh Jadi harus cepet dibeli Kalau misalnya Didiemin aja dia Pasti cepet abis nih dia Dia produksi dari Start RC Kita bongkar ND filter ini Fungsinya untuk Meredam cahaya yang masuk Ke dalam sensor kamera Nah kalau misalnya Di kamera drone DJI Mini 3 Pro Itu kan Aperture nya fix ya Kalaupun kita Make ISO rendah F nya itu dia Gak bisa diotak atik Jadi kalau misalnya Kita mau Di kondisi cahaya yang terang Kita harus bener-bener Setting ke Shutter speed tinggi Misal Sampai 1000 Nah kalau misalnya Make ND filter ini Kita bisa Make aturan 2x FPS Ini dia bentuknya Nah selanjutnya Ini yang paling Ditunggu-tunggu nih Yang paling Gue idam-idamkan Banget dari dulu GoPro Hero 11 Black Beserta Antek-anteknya Jadi Gue sekaligus Beli ada Case nya Case untuk vlog ya Jadi bisa masang Audio Bisa untuk Masang lighting juga Ini dia ada 2 mounting Disini Nah Jadi kalau misalnya Di GoPro Hero 7 Black kan Gue pake Case kayak gini juga Buat vlog Jadi kenapa gue Lebih milih GoPro Daripada Kamera-kamera lain Untuk nge-vlog Ini sebenernya Kameranya udah powerful banget sih Udah overkill banget Menurut gue Jadi untuk nyetok Kutech Ini udah bagus banget Karena dia udah Bisa 5K Terus 4K nya itu Dia udah bisa 120 fps Buat main slow-mo Di 4K tuh Ini ajib banget ya Sensornya lebih besar Dibanding Seri lainnya Dan Dia udah 10 bit Jadi untuk Kita mainin warna Shadow nya kita angkat Ini aman banget nih Dari noise Jadi untuk Nyetok footage Untuk shutterstock Ini The best Kamera compact ya Nah ini gue Sekalian gue beli Micro SD nya 128GB Untuk di GoPro ini Terus gue beli juga Sekaligus Baterai cadangannya Ada 2 nih Dari Telesin Ini kalau Telesin ini dia emang Produk Udah terpercaya sih Third party nya GoPro ya Dia banyak banget Ngelarin produk-produk Action cam Termasuk GoPro Dan itu Gue pake Ini tuh udah lama banget Dari Jamannya GoPro Hero 7 Black Dia sekaligus Ada charger nya Dan Ini bisa untuk tempat Baterai juga nih Kalau untuk saat ini kan Gue masih Menggunakan GoPro Hero 7 Black Dan itu Gue udah pake Dari tahun 2019 Masih awet banget tuh Jadi baterai ini bisa dipake Di GoPro Hero 9 Sama 10 juga Oke ini tempat Charging case nya Oke keren lah Nah sekarang kita bongkar GoPro Hero 11 Black Ini gue bener-bener Idamin-idamin banget ya Pas Dari GoPro Hero 9 Sebenernya gue udah pengen beli Cuman Menurut gue GoPro Hero 7 Black Masih cukup lah Karena sensornya juga Masih sama kan Ini kenapa gue Idamin-idamin banget Ya karena Ternyata sensornya ini Lebih gede Dan fitur-fiturnya tuh Banyak banget sih Ini ada kitab-kitabnya nih Manual book Dan ada garansi Dari PT. Changhong Jadi buat temen-temen Kalau yang mau beli GoPro Pastikan garansinya itu Dari PT. Changhong Dia distributor resmi Untuk kamera GoPro Dan kita bongkar ayo Gue kadang-kadang Kalau bongkarnya tuh Suka ngeri-ngeri gue Suka gemeter gitu Hati-hati ya bukanya Barang bagus nih Dia juga slot tipnya GoPro men Merknya Keren banget nih Tuh GoPro 11 GoPro GoPro Nah Jadi di GoPro Hero 11 Black ini Dia udah dapet Cash-nya juga ya Keren banget Jadi kita harus hati-hati nih Bukanya Satisfying banget ya Your camera must Di update Jadi harus di update dulu ya Sebelum nyalain Eh sebelum digunakan Sorry Ini dia Uh Keren Untuk review lengkapnya Gue bakal bikin video terpisah kali ya Karena gue emang Pengen banget nih Bikin review Tentang kamera GoPro 11 Black ini Keren banget men Oke Disini dalemnya ada Kabel-kabel Ada mountingnya juga nih Ada mounting Ada baterai Baterai ORI-nya nih Oke Baterai ORI-nya Coba kita masukin ke yang 4 tadi Ops Yeay Keren banget Nah Oke Itu tadi Hadiah dari Youtube semua Thank you banget Youtube Terima kasih Teman-teman semua Yang udah dukung Atau support channel ini Supaya bisa berkembang Dan bisa sampai sekarang ya Terima kasih banget Nah di next video Gue bakal bikin video Tentang Recap ya Recap Next up 2022 kemarin Dan supaya teman-teman tuh ada gambaran ya Yang mau ikutan next up Di tahun ini 2023 Gimana caranya Dan apa aja yang kita dapetin Di next up 2022 kemarin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax